Ya Jom, baik lagi sama gue Bang Ojan, channel selalu bikin HP subscribernya error, break, bahkan mati total. Nah di video sekarang, gue punya aplikasi yang keren parah Jom. Jadi, cuma modal ketik-ketik tulisan modal cerita ataupun dongeng gitu, kalian udah bisa bikin video yang bagus banget buat konten Youtube, TikTok, bahkan Instagram Jom. Kalian gak perlu voice atau blimik super mahal Jom, cukup modal jari dan bikin cerita yang menarik. Jadi, nama aplikasinya adalah Novi AI. Ya, zaman sekarang ya, apa-apa udah bisa dilakui sama AI Jom. Ya makin mudah dan makin simpel kan. Jadi, aplikasi Novi AI ini sebuah aplikasi yang bakalan bantu kalian membuat video cerita yang bagus Jom. Nah, fitur utama dari aplikasi Novi AI ini, membuat video cerita untuk Youtube, TikTok, Vimeo, dan sosial media lain. Terus, merubah cerita berupa tulisan menjadi sebuah video dengan menggunakan teknologi AI. Hasilkan cerita yang sudah dipersonalisasi hanya dengan sekali klik aja Jom. Dan secara otomatis menulis ulang teks berupa subtitle di bagian bawah video. Nah, untuk download aplikasi ini, kalian bisa download di Google Play Store. Linknya sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi. Tinggal kalian ke pangai Jom. Yo, disini aplikasinya sudah Bang Ojan download. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, Bang Ojan bakalan bikin dongeng tentang city si tukang gehu Jom. Tapi sebelum Bang Ojan bikin video cerita nih ya, Bang Ojan bakalan jelasin sedikit biar kalian lebih mudah cara pakenya Jom. Nah, di bagian atas itu adalah fitur utama. Jadi, kalian bisa nulis teks atau copy paste dari Chrome, kemudian dirubah menjadi sebuah video Jom. Nah, sedangkan di bagian samping kiri, itu mirip seperti fiturnya atas. Cuma bedanya, kalau misalkan yang sebelah kiri itu hanya audio aja Jom. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan, kita bikin cerita secara otomatis Jom. Maksudnya kayak gimana Bang? Maksudnya kita pengen bikin cerita tentang hujan. Jadi, kita cukup ketik aja hujan. Nanti aplikasi Novi.ai bakalan nulis cerita tentang hujan secara otomatis. Jadi, kalian tinggal bikin videonya aja Jom. Nggak perlu ngetik banyak-banyak. Cukup ketik judulnya aja Jom. Oke, sekarang langsung aja kita bikin cerita tentang city si tukang gehu Jom. Nah, pertama kita klik aja AI Story to Video. Nah, di bagian atas itu kan ada kolom kosong. Nah, kalian bisa isi pakai cerita kalian sendiri. Atau kalian copy paste dari Chrome Jom. Nah, di bawahnya itu ada story case. Itu adalah mood. Contohnya adalah cerita horror. Terus cerita seneng. Cerita buat anak kecil. Kalau misalkan kalian pilih AI Generate. Di sini ada pilihan article style. Nah, kalian bisa pilih ya. Dari mulai fantasy. Terus feel good. Children. Kalian pengen bikin cerita yang kayak gimana. Lebih enaknya itu bikin cerita yang fantasy Jom. Nah, di bawahnya itu ada tulisan video style. Atau gaya video. Nah, paling sebelah kanan itu buat merubah suara Jom. Nah, kalau misalkan kita klik. Di sini kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terus bahasa Itali. Bahasa Jerman. Spanyol. Dan masih banyak lagi Jom. Nah, kalau misalkan kita pilih salah satu bahasa. Mungkin yang ngomongnya atau voice-nya itu bakalan berbeda-beda. Kalian bisa pilih. Di sini untuk bahasa Indonesia cuma ada satu. Namanya Suryana. Bukan CCTV ya. Tapi si Suryana. Nah, kita pilih yang Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada modern style. Terus ada Japanese comic. Kalian pilih ini bagian background ya. Jadi backgroundnya pengen yang mana. Nah, di sini Bang Ojan pengen pakai yang Japanese comic. Nah, untuk yang screen setting. Ini adalah ukuran video yang pengen kalian buat. Jadi ukurannya 4 banding 3 atau mungkin 16 banding 9. 16 banding 9 itu buat YouTube atau beberapa video yang menggunakan HP dalam mode landscape. Nah, sedangkan 9 banding 16 itu buat TikTok, Instagram, dan Vimeo. Nah, di bawahnya itu ada video subtitle. Jadi, di saat kalian bikin video dan si videonya itu udah jadi. Nanti di bawahnya itu ada tulisan. Nah, tulisan itu bisa kalian atur. Pengen ukurannya kecil, pengen ukurannya sedang, atau besar. Lebih bagusnya kita set ke ukuran kecil. Kemudian kita tekan OK. Nah, di bagian samping kiri itu ada sound setting. Jadi, kalian bisa pilih pengen lagu yang mana. Nah, di sini juga kalian bisa dengerin dulu sebelum ditambahkan ke video. Lagu-lagunya juga ada yang lagu sedih, ada yang lagu senang, terus ada juga lagu yang gembira, yang takut. Kalian pilih aja sesuai tipe video atau gaya video yang kalian bikin, Jum. Nah, kalau misalkan kalian sudah milih lagunya, selanjutnya kalian tinggal ketik aja, Jum. Kalian bikin cerita atau kalian copy paste dari Chrome. Nah, di sini Pak Wajan udah bikin cerita tentang si City, Jum. Ya, semoga aja si City ini bisa menghibur kalian ya. Kalau misalkan settingan udah di-set dan sudah selesai semuanya, selanjutnya klik aja continue. Nanti video yang kalian bikin itu bakalan muncul di menu home dan bisa langsung kalian putar setelah selesai di-render, Jum. Nah, video ini otomatis tersimpan di galeri, jadi kalian bisa langsung upload ke YouTube atau di-upload ke TikTok. Ini contoh video yang udah Pak Wajan bikin, Jum. Ya, menurut kalian gimana tetap video Pak Wajan? Silahkan komentarin aja di bawah, Jum. Nah, selain bikin cerita berbahasa Indonesia, kalian juga bisa bikin cerita menggunakan bahasa Inggris, Jum. Ya, menurut Pak Wajan sih lebih bagusnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, kita coba bikin cerita yang bahasa Inggris. Nah, untuk settingnya di bawahnya itu jangan lupa diatur ya, jadi biar videonya itu lebih bagus dan nyentuh keperasaan si Neng, Jum. Nah, kebetulan Pak Wajan bikin ceritanya itu copy paste dari Google, soalnya Pak Wajan itu nggak bisa bahasa Inggris, Jum. Oke, sudah selesai. Ini hasil cerita video yang udah Pak Wajan bikin, hanya sekali klik aja, Jum. Nah, di bagian fitur yang sebelah kiri, itu sama aja ya, seperti fitur utama dari gaya suara dan bahasa. Cuma kalau misalkan fitur ini, cuma audio aja, Jum. Nah, cara bikinnya juga itu gampang banget. Nah, sedangkan untuk fitur yang sebelah kanan, nah, di bagian kolom kosong, kita cukup tulis aja objek yang pengen kita bikin cerita. Ya, contohnya CCTV. Jadi, kita cukup ketik aja CCTV, kemudian pilih Continuous. Nah, nanti aplikasi Novi AI itu bakalan ngerangkum cerita tentang CCTV. Jadi, kita nggak perlu ngetik ulang lagi, Jum. Nah, kalian bisa lanjut render, atau perbaiki beberapa kata yang pengen ditambahkan. Oh, iya, Jum. Aplikasi ini nggak cuma mendukung perangkat Android aja ya, tapi bisa kalian jalankan juga di komputer, ataupun di laptop. Nah, aplikasi ini ringan banget, jadi nggak akan bikin komputer ataupun laptop kalian jadi lemot. Nah, untuk settingannya itu sama aja, seperti di Android, pokoknya nggak ada bedanya sama sekali, Jum. Jadi, buat kalian yang pengen bikin video YouTube, atau mungkin video TikTok tapi malu buat voice dan nggak percaya diri, aplikasi paling cocok buat kalian adalah Novi AI, Jum. Selain mudah cara pakenya, hasil videonya juga bagus banget, Jum. Nah, untuk ini udah bawa aja sediain di kolom deskripsi ya. Silahkan kalian download aplikasinya, dan bikin cerita video tentang Cieneng, Jum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. sub indo by broth3rmax